Badai di Siaulim Siajilid 10. Terpaksa Ban Hun Sia Kuan Ho Tong menarik pulang tangannya membatalkan serangannya. Dan dia melompat mundur dengan muka berubah merah padam, berubah lagi pucat, lalu kehijau-hijauan, karena dia gusar sekali, sampai dadanya dirasakan ingin meledak. Dia melihat dengan metu kepala sendiri, Tatmo Chao Su selalu bergerak dengan senaknya, bahkan sama sekali dia tidak. Menggerakkan tangan dan tubuhnya berlebihan, merupakan gerakan yang ayal-ayalan, namun setiap sasaran yang diincarnya merupakan sasaran yang memaksa Kuan Ho Tong selalu membatalkan serangannya. Dengan demikian Tatmo Chao Su belum pernah membalas menyerang, justru Kuan Ho Tong sendirilah yang takut akan akibat dari serangannya sendiri yang bisa mencelakai dirinya, jika memang dia terlalu mendesak dan memaksa dengan serangannya itu, dan selalu dia terpaksa membatalkan serangannya dengan penjagaan yang begitu hebat oleh Tatmo Chao Su. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Tatmo Chao Su benar memiliki kepandayan yang benar sempurna sekali. Tia Tau Kiyai sendiri berulang kali melihat gurunya membatalkan serangannya. Padahal dilihatnya bahwa gurunya itu sama sekali tidak diserang hebat oleh Tatmo Chao Su. Diam Tia Tau Kiyai jadi terheran, dia tidak mengerti, mengapa gurunya yang biasanya tangguh, kini dihadapan Tatmo Chao Su seperti berubah jadi seorang pengecut, dan setiap kali dia menyerang dan belum lagi serangannya itu mencapai sasarannya, dia selalu menarik Puyang kembali serangannya tersebut. Dengan demikian, Tia Tau Kiyai jadi geregetan sendirinya. Sama sekali Tia Tau Kiyai tidak mengetahui bahwa gurunya beberapa kali bagaikan lolos dari lubang jarum. Jika saja kepandayan Ban Hun Sia kurang sempurna, tentu ia akan menjadi korban yang mengecewakan sekali di tangan Tatmo Chao Su. Dan berkat memang kepandayan Ban Hun Sia yang sempurna, sehingga membuat dalam pertarungan beberapa jurus dia tidak menjadi korban kesembronoannya itu. Bahkan main penasarannya Ban Hun Sia, dia berdiri tertegun sejenak untuk mengatur jalan pernapasannya. Dilihatnya beberapa manusia tengah mendatangi dengan cepat dan ringan. Ternyata Tau Ajing bersama beberapa orang Persia lainnya telah datang ke tempat tersebut. Mereka terkejut, tapi melihat Tatmo Chao Su Seng Buddha Hidup Kedelapan itu, tetap tenang dengan senyum yang sabar. Mereka tidak berkhawatir untuk Tatmo Chao Su, karena mereka memang mengetahui akan kesempurnaan ilmu Buddha Hidup Kedelapan tersebut. Lalu menyusul Samli U Taesu, Xin Cheng Taesu dan murid Xiao Lim Sia lainnya telah berdatangan. Melihat itu, Tatmo Chao Su merangkap sepasang tangannya, dia memberi hormat kepada Ban Hun Sia. Sian Chai L'sian Chai. Maafkan Loceng tidak bisa menemani Sia Chu main-main lebih lama. Dan jika memang Sia Chu telah kembali ke tempat Sia Chu, nanti Sia Chu pikirkan perlahan-lahan akan apa yang Loceng katakan tadi, tentu kepandaian Sia Chu akan jauh lebih sempurna. Baru saja Tatmo Chao Su berkata sampai di situ, justru Ban Hun Sia mengeluarkan suara bentakan yang bengis sekali, ia melompat sambil menghantam dengan mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Tatmo Chao Su tidak menyangka orang akan menyerang dengan kerus setengah membokong. Bukankah Ban Hun Sia merupakan seorang datuk persilatan yang namanya sangat harum? Inilah yang membuat Tatmo Chao Su jadi kurang senang. Orang ini benar tampaknya tersesat, jurus ilmu silatnya itu pan merupakan aliran sesat berpikir Tatmo Chao Su, dilihatnya serangan lawannya sudah dekat sekali. Maka pendekta sakti Siau Lim Sia tersebut mengibaskan lengan jubahnya. Luar biasa sekali. Cepat bukan main terjadi benturan yang keras dan kuat. Tubuh Tatmo Chao Su tergetar sedikit, tapi pendekta sakti Siau Lim Sia ini berdiri tegak di tempatnya tanpa bergeming, dan dia pun masih tersenyum sabar, wajahnya juga tidak berubah. Yang hebat adalah Ban Hun Sia tubuhnya terpental empat tombak lebih. Dia berjumpalitan sambil menahan napas, agar tidak perlu sampai terbanting. Tubuhnya meluncur turun dan dia bisa berdiri tegak kembali. Di tangan kanannya tampak tercekal ujung lengan jubah si pendekta Siau Lim Sia, sedangkan di tangan Tatmo Chao Su sendiri tampak tercekal secarik potongan kain dari baju di dekat dada Ban Hun Sia. Rupanya dalam waktu beberapa detik itu, yang terjadi benturan tersebut, baik Tatmo Chao Su dan Ban Hun Sia telah saling mengeluarkan kepandayan mereka. Tangan mereka bergerak begitu cepat, sehingga selain Samli U Taisu maupun Sin Ceng Taisu, yang lainnya tidak melihat gerakan kedua orang itu. Mereka masing ternyata berusaha mencengkeram waktu tangan mereka saling bentur. Ban Hun Sia berusaha mencengkeram bagian ketika dari pendekta Sakti Siau Lim Sia itu, dia berhasil. Untuk menghindarkan diri Tatmo Chao Su sudah tidak keburu, karena jubah di bagian dadanya telah kena dicengkeram seperti itu, di dekat ketiaknya. Satunya jalan, Tatmo Chao Su terpaksa membalas menyerang juga, mencengkeram bagian lengan dari Ban Hun Sia. Tapi Ban Hun Sia mengeluarkan seruan kaget, dia menarik pulang tangannya, yang dijadikan sasaran adalah lengan jubah Tatmo Chao Su yang kena dicengkeram robek karenanya. Sedangkan Tatmo Chao Su berhasil cengkeramannya menyebabkan baju di dekat dada dari lawannya kena dirobek pecah dan potongan kain itu berada di tangannya. Ban Hun Sia tertawa dingin, katanya bagus, sekarang kita masing telah melihat siapa yang lebih unggul. Nah, di lain kesempatan kita bertemu. Setelah berkata begitu, sengaja Ban Hun Sia melemparkan cabikan kain dari ujung lengan jubah Tatmo Chao Su ke tanah, dengan maksud mengejek pendeta sakti itu. Tetapi Tatmo Chao Su tetap bersikap sabar, dia masih tersenyum dengan wajah tidak berubah sama sekali. Pendeta ini pun telah membuang potongan kain baju lawannya, hanya waktu melihat Ban Hun Sia mengajak Tia Tau Kie untuk berlalu, Tatmo Chao Su telah berseru. Tahan! Ban Hun Sia tercekat hatinya, tapi kemudian dia gusar, karena menganggap Tatmo Chao Su ingin merintangi kepergiannya oh, kau menghendaki kita mengadu jiwa sampai salah seorang di antara kita terbinasa. Tatmo Gao Su mengjeleng sabar si Ye Chu salah paham lagi katanya ada, sesuatu barang yang terlupa oleh si Ye Chu. Nah, si Ye Chu terimalah sambil berkata begitu, Tatmo Chao Su mengeluarkan dari dalam lengan jubahnya sebatang kipas lipat diangsurkannya. Muka Ban Hun Sia berubah hebat, jadi pucat. Jika sebelumnya dia masih beranggapan bahwa kepandainya setara fdagan Tatmo Chao Su, mereka setingkat, sebab Tatmo Chao Su dapat merobek sepotong kain bajunya, juga dia berhasil merobek sepotong ujung lengan jubahnya. Namun siapa tahu, Tatmo Chao Su benar. Benar liahai. Kipas itu selalu diletakkan di dalam, dan tadi tidak merasa tangan Tatmo Chao Su telah mengambil kipasnya waktu tangannya belum merobek baju di dadanya. Dengan demikian, jika saja ia tadi bermaksud jelek padanya menurunkan tangan maut, berarti dia telah dapat mencelakainya. Dengan muka yang berubah merah, Ban Hun Sia menyambuti kipas yang dilontarkan Tatmo Chao Su, dia telah menerimanya dengan tangan kanan, dimasukkan ke dalam saku, dengan muka yang merah karena malu dan tanpa mengatakan suatu apapun juga, dia memutar tubuhnya melompat meninggalkan Xiao Lim Sia. Tia tahu Kiai sendiri juga telah mencelak ikut pergi bersama gurunya. Tatmo Chao Su tersenyum, kepada kedelapan pelaksana istana awan dan muridnya, ia menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Dan semua orang segera menduga, tentunya kebakaran di belakang kuil Xiao Lim Sia disebabkan oleh Ban Hun Sia yang sengaja menimbulkan kebakaran itu untuk mengalihkan perhatian murid Xiao Lim Sia. Bukan main mendongkolnya mereka. Namun Tatmo Chao Su justru telah menghibur mereka, dan juga dia mengatakan kerusakan akibat kebakaran itu pun tidak terlalu hebat, dan mudah untuk diperbaikinya. Ban Hun Sia Kuan Hutong berlari dengan gesit sekali menuruni gunung Xiao Sitsan, di belakangnya tampak mengikuti muridnya yang nomor tiga, yaitu Tia Tau Kie. Waktu itu Ban Hun Sia tengah diliputi kegusaran dan penasaran yang sangat, karena Tatmo Chao Su telah merubuhkannya begitu mudah, tanpa bertempur bersungguh, di mana tampaknya Tatmo. Cao Su sama sekali tidak memberikan perlawanan, namun akhirnya justru dirinya yang telah dirubuhkan begitu mudah. Dan hal itu memang hati kecil Kuan Hutong mengakuinya bahwa kepandayan Tatmo Chao Su benar luar biasa dan memiliki kehebatan yang tidak pernah dimiliki orang lain. Kelebihan lainnya adalah kesabaran Tatmo Chao Su yang memiliki kesabaran tidak pernah tergoyahkan walaupun telah diserang seperti itu oleh Ban Hun Sia, sama mudahnya seperti juga pendepak itu hanya membalikan telapak tangannya. Namun, walaupun telah menyaksikan bahwa Tatmo Chao Su tidak percuma memakai gelar guru besar, sebab kepandayanya yang luar biasa itu, namun Ban Hun Sia tetap penasaran dan mendongkol sekali. Di hati kecilnya telah tersimpan rasa dendam, dan dia ingin pergi ke suatu tempat, untuk mengurung diri dan berlatih sekuat tenaga guna mencapai puncak kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Dia digelari Ban Hun Sia atau Selaksa Arwah Sesat, karenanya pikirannya pun selalu diliputi oleh kesesatan. Dia pun telah berpikir, jika memang ia menghubungi datuk lainnya, untuk bantu mengepung Tatmo Chao Su, maka guru besar itu tidak berdaya. Memang Ban Hun Sia dirubuhkannya dengan mudah, namun dia hanya seorang diri. Jika memang ia bersama keempat datuk lainnya mengepung Tatmo Chao Su, walaupun bagaimana tingginya kepandayan guru besar itu, tidak nantinya Tatmo Chao Su bisa sekaligus menghadapi mereka berlima. Datuk persilatan yang masing memiliki kepandayan yang sempurna. Tia tahu kiai menyaksikan gurunya berlari seperti itu, telah mengikuti dengan mengempos seluruh kekuatannya. Karena dia telah berusaha menyusul gurunya, namun siya belaka, selalu tertinggal di belakang, napasnya juga telah memburu keras sekali, karena waktu itu dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat berlari secepatnya, namun tetap ia tidak bisa mengimbangi lari gurunya yang begitu cepat dan gesit. Malah akhirnya Tia tahu kiai sendiri yang menderita, napasnya memburu, sepasang kakinya letih bukan main, keringat telah mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Jika saja dalam keadaan biasa, tentu dia akan meneriaki gurunya, agar berhenti sebentar, supaya dia bisa beristirahat. Namun Tia tahu kiai mengetahui gurunya waktu itu tengah gusar sekali, penasaran karena dirubuhkan tatmo celusu, dan ia khawatir, jika ia meminta gurunya berhenti untuk beristirahat, ia bisa dilimpahkan penasaran gurunya itu, di mana ia akan dijadikan sasaran gurunya melampiaskan kemarahannya itu. Karena Tia tahu kiai telah berdiam saja, hanya dia mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya untuk berlari lebih cepat, walaupun telah lelah, namun dia terus juga berusaha untuk mengejarnya. Ban Hunsia rupanya mengetahui juga muridnya yang tertinggal jauh. Akhirnya ia berhenti berlari di tepi samping gunung yang curan sekali. Di jalan kecil itu, jika seseorang tergelincir dan masuk ke dalam jurang, walaupun kepandainya tinggi luar biasa, jangan harap orang tersebut bisa selamat, tentu akan menemui ajalnya di dasar jurang yang curam dan sangat dalam itu. Tia tahu kiai tiba di hadapan gurunya dengan nafas yang memburu, mukanya merah padam, keringat memenuhi wajah dan tubuhnya, sehingga pakaiannya basah kuyuk. Suatu saat kita harus kembali kemari, untuk mengadakan perhitungan dengan pendekta keparat itu menggumam Ban Hunsia. Tia tahu kiai mengiyakan. Jika memang aku hari ini direbuhkan oleh pendekta keparat itu, hal itu diperolehnya karena dia memiliki semacam ilmu sihir jadi ia mengaku sebagai guru besar dari pintu perguruan yang lurus, Namun kenyataan yang ada, ia seorang pendekta yang sesat, dan juga memiliki ilmu sihir yang akan dipergunakan terhadap lawannya. Jika tadi ia mengadakan perlawanan padaku dengan mempergunakan ilmu silat biasa saja, tentu aku tidak mungkin rubuh di tangannya. Nah, tahu kiai, kau tentu melihatnya, bukan bahwa pendekta itu sama sekali tidak berusaha untuk memberikan perlawanan, hanya setiap kali dia menggerakkan tangannya, maka tenagaku seperti lenyap, dan itu berarti dia telah mempergunakan ilmu sihirnya. Dengan demikian, aku jadi tidak berdaya untuk mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenagaku. Dan jika aku harus bertempur terus dengannya, jelas aku akan dirugikan tidak sedikit olehnya. Karena itu aku memutuskan untuk berlalu dulu. Nanti aku akan membicarakan perihal pendekta India yang keparat itu, yang ingin menjagoi Tiang Goan dengan mempergunakan bantuan ilmu sihirnya itu pada keempat datuk lainnya. Jika memang pendekta itu membahayakan, maka lebih baik kami berlima memberantasnya. Tia Tau Kie mengangguk, ya suhu seperti suhu liat, kepandayan silat dari pendekta itu dan murid-muridnya tidak terlalu hebat, tetapi yang sulit dihadapi adalah ilmu sihirnya. Seperti Te Chu telah katakan, bahwa Te Chu telah dirubuhkan dengan ilmu sihir dari murid Tatmo Chao Su kata Tia Tau Kie. Ban Hun Sia mengangguknya, jika memang demikian, kita harus berusaha mencari pemecahannya, guna menghadapi ilmu sihir dari pendekta keparat itu. Setelah itu barulah kita berusaha merubuhkan dan menumpasnya. Tia Tau Kie mengiakan. Begitulah, mereka guru dan murid telah menuruni gunung Siaw Sitsan tetapi belum lagi mereka tiba di kaki gunung, Waktu itu tampak dua orang tengah mendatangi ke arah mereka. Tampaknya kedua orang itu ingin mendaki gunung Siaw Sitsan tersebut. Ban Hun Sia perintahkan muridnya berhenti, dia mengawasi dengan tajam, katanya yang seorang adalah pendekta asing, sama seperti Tatmo Chao Su, sedangkan yang seorang lagi adalah seorang Han. Siapa mereka? Atau mereka murid Tatmo Chao Su? Jika mereka memang murid Tatmo Chao Su, biarlah aku permainkan mereka untuk melampiaskan, kemendongkolanku. Setelah berkata begitu, tanpa menantikan jawaban dari Tia Tau Kie, tampak Ban Hun Sia telah melompat dengan gesit sekali, guna memapak kedua orang yang ingin mendaki gunung Siaw Sitsan atau Siong San itu. Kedua orang yang tengah mendatangi itu memang seorang pendekta dan seorang lainnya adalah seorang Han, yang pendekta, dilihat dari pakaiannya, raut mukanya, maupun hidung dan matanya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendekta India. Mereka berdua tampaknya heran melihat seseorang dengan gerakan ringan dan lincah sekali telah menghadang di hadapan mereka. Semula waktu mereka melihat Ban Hun Sia bersama muridnya, mereka menyangka bahwa Ban Hun Sia dan muridnya itu baru saja berkunjung ke Siaw Lim Sia untuk bersembahyang, atau memang juga penghuni di Siaw Lim Sia juga. Namun setelah Ban Hun Sia menghadang di hadapan mereka, dengan wajah yang bengis, metu yang memancarkan sinar yang tajam mengandung permusuhan, seketika mereka mengetahui bahwa Ban Hun Sia tidak mengandung maksud baik karenanya orang Han itu telah maju ke depan dia merangkapkan tangannya, kami ingin pergi ke Siaw Lim Sia, harap Sia Chu membuka jalan buat kami. Bola metu Ban Hun Sia mencilak. Dia mendengus tertawa mengejek, katanya kalian sahabat-sahabat Tatmo Chawesu. Pendeta India itu tersenyum, dia mewakili orang Han itu menyauti bisa disebut begitu, bisa juga tidak. Sebelum kami bertemu dengan Tatmo Chawesu, kami belum bisa mengatakan apakah kami ini sahabat Tatmo Chawesu atau bukan. Harap Sia Chu mau membuka jalan buat kami. Lolap Bian Lushamar dan sahabat Lolap ini Tio Yang Lin, ingin pergi menemui Tatmo Chawesu. Atau memang Sia Chu merupakan sahabat dari guru besar itu? Ban Hun Sia memang sedang uring-uringan, dia tengah mengumbar ke mendongkolannya dan penasarannya, dan sekarang melihat pendeta itu adalah seorang pendeta India, sama halnya seperti Tatmo Chawesu. Ban Hun Sia berpikir bahwa ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali baginya. Karena itu dia ingin menimpahkan ke mendongkolannya dan kemarahannya hatinya pada pendeta India yang seorang ini, yaitu Bian Lushamar. Hem, aku tidak perkenankan kalian mendaki Siaw Sitsan. Jika memang kalian ingin pergi ke Siaw Lim Sie, kalian harus memberikan penghormatan kepadaku dengan kero berlutut dan menganggukan kepala kalian sampai 13 kali, memberikan penghormatan besar. Barulah aku bersedia mengizankan kalian mendaki Siaw Sitsan. Muka Tio Yang Lin berubah, dia jadi tidak senang, sedangkan Bian Lushamar tampak tenang saja. Dia bilang dengan suara sabar, jika memang demikian, harap Sia Chu menjelaskan apa alasan-alasannya untuk pergi ke Siaw Lim Sie harus menjalankan penghormatan besar kepada Sia Chu, atau memang Sia Chu memiliki tugas untuk menyambut tamu dengan kero seperti itu atau memang jika ingin bertemu dengan seorang guru besar seperti Tatmo Chawesu, maka orang yang akan mengunjunginya atau bertemu dengannya, harus memberikan penghormatan besar pada penyambut tamunya. Ban Hun Sia telah tertawa mengejek, katanya dengan bengis kasar, kau tidak perlu mengoceh panjang lebar. Jika memang kalian mematuhi perintahku, berlutut memberikan penghormatan besar padaku, kalian boleh mendaki terus mendatangi Siaw Lim Sie, Tetapi jika tidak, hem, hem, aku tidak akan membiarkan siapapun berlalu dari tempat ini. Oh, begitu hebat keangkeran Tatmo Chawesu, sehingga menempatkan seorang penyambut tamu di sini untuk melakukan penghormatan besar kata Tio Yang Lin yang sudah tidak bisa menahan kemarahannya. Seharusnya, jika Ban Hun Sia dalam keadaan biasa dan bukan dalam keadaan gusar, juga penasaran seperti itu tentu tidak akan menyadari bahwa kedua orang ini sama sekali bukan sahabat Tatmo Chawesu. Seperti apa yang dikatakan Bian Lu Siamar maupun Tio Yang Lin, mereka memang belum dan bukan saling kenal dengan Tatmo Chawesu. Akan tetapi justru Ban Hun Sia tengah murka dan penasaran, perkataan Bian Lu Siamar dan Tio Yang Lin telah disalah tafsirkan, malah Ban Hun Sia jadi gusar bukan main baik. Memang Tatmo Chawesu seorang guru besar yang angker, seorang guru besar yang sangat hebat dan luar biasa kepandainya. Memang kalian pendeta-pendeta dari Tiantiok memiliki kepandain yang hebat. Tel aku Ban Hun Sia Kuan Houtong ingin melihat berapa kehebatan kau ini, keledai gundul. Ternyata Ban Hun Sia telah salah paham. Justru dia menduga kedua orang ini mengagulkan dan membangga-banggakan Tatmo Chawesu, karenanya dia jadi tambah murka. Dan disebabkan itu pula, dia telah mengumbar kemarahannya tersebut. Bian Lu Siamar dan Tio Yang Lin terkejut dan heran, tetapi melihat sikap Ban Hun Sia mereka pun menyadari bahwa Ban Hun Sia tidak bermaksud baik pada mereka. Malah, belum lagi mereka sempat berkata-kata lagi. Ban Hun Sia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat dengan gerakan yang gesit bukan main, dia telah mengulurkan tangan kanannya, menghantam kepada Bian Lu Siamar. Pukulan yang dilakukan oleh Ban Hun Sia merupakan pukulan yang luar biasa dan bisa mematikan, karena itu Bian Lu Siamar terkejut juga. Semula dia menduga Ban Hun Sia dan muridnya itu, Tia Tau Kie, hanya orang-orang yang berkepandayan biasa saja. Siapa tahu, begitu dia membuka serangan justru tenaga serangan yang dilakukannya itu luar biasa hebatnya. Bian Lu Siamar tetap bersikap tenang walaupun hatinya tercekat, dia berpikir orang ini tampaknya bukan orang sembarangan, kepandayanya hebat sekali. Namun, mengapa sifatnya begitu ugal-ugalan, terlalu urakan sekali dan sambil berpikir begitu, Bian Lu Siamar telah mengegos ke samping, menghindarkan diri dari pukulan Ban Hun Sia. Tetapi Ban Hun Sia yang dalam keadaan gusar itu, menyerang hebat sekali. Dia memang memiliki kepandayan yang tinggi sekait dia gagah dan juga di dalam rimba persilatan dia memiliki kedudukan sebagai salah seorang datuk dari kelima datuk yang ada, tidak terlalu mengherankan dalam kemarahan yang meluap seperti itu, selaksa arwah sesat tersebut benar-benar jadi berbahaya sekali. Bian Lu Siamar yang memang selalu bersikap tenang, kali ini jadi berpikir dua kali untuk menghadapi Ban Hun Sia dengan biasa saja, karena jika dia tidak segera memberikan perlawanan, dan hanya berkelit ke sana kemari, dirinya bisa dirugikan. Setelah dua jurus lewat, di mana Ban Hun Sia dua kali gagal dengan serangannya, Bian Lu Siamar juga balas, menyerang. Tetapi pendekta ini menyerang dengan menepukan tangannya, begitu kedua tangannya saling bentur, menimbulkan suara yang nyaring, dia pun berseru, ornitohut membarengi dengan mana tubuhnya tahu berkelebat, dia telah melompat ke belakang Ban Hun Sia, tangan kanannya menepuk, dia menepuk ingin melumpuhkan tenaga Ban Hun Sia dan setelah itu baru memberikan penjelasan padanya. Ban Hun Sia mengetahui datangnya serangan tersebut, dia tidak berkelit, manda membiarkan punggungnya ditepuk Bian Lu Siamar hanya saja dia telah mengerahkan tenaga dalamnya melindungi punggungnya dan juga ia memperkuat kuda kedua kakinya. Begitu punggung terhantam, tanpa menoleh lagi Ban Hun Sia telah menghantam ke belakang, tangannya mengibas dengan kekuatan lewekang yang sangat dasyat. Akibat gempuran Bian Lu Siamar sebetulnya tidak hebat, dia tidak bermaksud buruk, dan hanya sekedar menepuk beberapa jalan darah di punggung Ban Hun Sia, dengan maksud agar tenaga Ban Hun Sia lumpuh dan punah dengan demikian dia tentu lebih mudah untuk diberikan pengertian. Tetapi Bian Lu Siamar tidak pernah bermimpi bahwa yang tengah dihadapinya ini adalah seorang datuk dari kelima datuk yang menjagoi rimba persilatan di Tionggoan ini. Begitu dia berhasil menepuk, dia jadi kaget sendirinya. Punggung Ban Hun Sia lunak sekali selunak kapas, dengan demikian tenaga tepukan itu seperti amblas dan lenyap sendiri. Sedangkan yang membuat Bian Lu Siamar lebih terkejut lagi, belum dia menarik pulang tangannya, justru di waktu itu Ban Hun Sia telah menghantamnya tanpa menoleh lagi. Bian Lu Siamar cepat mengempos semangatnya yang tadi ditepukan pada punggung Ban Hun Sia tidak ditarik pulang, karena jika dia menarik pulang tangannya yang kanan untuk dipergunakan menangkis kibasan tangan Ban Hun Sia, dia akan terlambat, di saat itu tentunya hantaman Ban Hun Sia telah mengenainya terlebih dulu sebelum tangannya sempat untuk menangkis. Disebabkan itulah Bian Lu Siamar telah menangkis dengan tangan kirinya. Tangkisan Bian Lu Siamar juga bukan tangkisan biasa karena tenaga menangkisnya itu kuat sekali, untuk mengimbangi kekuatan tenaga dalam yang dipergunakan Ban Hun Sia dalam menyerangnya. Dua kekuatan raksasa yang luar biasa hebatnya beradu, di mana waktu tenaga dari Bian Lu Siamar berhasil membendung tenaga serangan Ban Hun Sia, terjadi ledakan yang dasyat sekali, tanah di sekitar mereka bukan hanya tergetar saja, melainkan tanah itu seperti tergempur sesuatu dan telah munkrat ke sana kemari, dengan batu kerikil yang berterbangan. Itulah suatu tanda betapa. Hebatnya tenaga gempuran dan tenaga menangkis dari kedua orang itu, karena yang satu telah menyerang dengan Lue Kang yang sudah luar biasa kuatnya, sedangkan Bian Lu Siamar telah menangkis dengan kekuatan Lue Kang yang juga sangat hebat. Dengan demikian, yang menjadi korban adalah tanah itu yang seperti terbongkar dan berhamburan, sedangkan mereka masih tetap berdiri di tempat mereka masing dengan tegak, hanya tubuh mereka telah kotor sekali oleh tanah dan batu yang berterbangan itu, muka mereka juga kotor sekali. Ban Hun Sia kaget bukan main. Dia tidak menyangka bahwa Bian Lu Siamar demikian lihai. Memang gak menyadarinya, bahwa Bian Lu Siamar tidak selihai Tatmo Chow Su, namun kepandaian pendeta India yang seorang ini tidak berada di bawah kepandaiannya sendiri. Ban Hun Sia telah merasakan hebatnya Tatmo Chow Su, di mana pendeta yang menjadi cikal bakal Sia Om Lim Sia itu hanya dengan gerakan yang mudah sekali berhasil merubuhkannya. Dan Bian Lu Siamar ini hanya memiliki kepandaian yang berimbang dengannya, sebab Bian Lu Siamar menghadapi tenaga serangannya yang hebat itu perlu dengan mempergunakan tenaga kekerasan juga. Sedangkan Tatmo Chow Su dengan mempergunakan kelunakan dan tenaga lembek, berhasil merubuhkan Ban Hun Sia. Dengan demikian Ban Hun Sia mengetahui, Bian Lu Siamar tidak sehebat Tatmo Chow Su, namun dia pun harus waspada, karena untuk dirinya, Bian Lu Siamar merupakan lawan yang berat, karena kepandaian Bian Lu Siamar tidak berada di sebelah bawahnya. Sebagai salah seorang datuk dari kelima datuk yang menjagoi rimba persilatan, dengan sendirinya ia menyadari bahwa Bian Lu Siamar ini seorang pendeta India yang luwekannya tidak bisa diremahkan. Tadi saja waktu tenaga dalam mereka saling bentur, telah membuat Ban Hun Sia merasakan dadanya menyesat. Dengan demikian dia segera dapat mengukur berapa kehebatan kepandaian lawannya. Tampak Bian Lu Siamar telah melompat mundur sambil merangkapkan kedua tangannya, dia juga berseru memuji akan kebesaran Seng Buddha, Sian Chai. Sian Chai, ternyata Si Yacu merupakan seorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Mengapa Si Yacu dengan memiliki kepandaian yang begitu tinggi perlu membawa sikap seperti anak? Bukankah jika kita bicara secara baik kita dapat menyelesaikan kesalahpahaman ini? Jika kita bersikeras terus dengan mengukur kepandaian, tentu kita berdua akan menjadi korban nafsu kita sendiri. Sadarlah Si Yacu. Kepandaian Si Yacu mungkin jauh lebih tinggi dari kepandaian lolap sabar sekali waktu Bian Lu Siamar berkata begitu. Ban Hun Sia tengah gusar bukan main, dia sedang bersiap hendak mengadu jiwa. Namun ia jadi tertegun waktu mendengar perkataan Bian Lu Siamar yang begitu sabar, di mana seperti juga Bian Lu Siamar tidak mau memperlihatkan kecongkakannya, dia malah lelah memuji bahwa kepandaian Ban Hun Sia mungkin berada di atas kepandaiannya, padahal kepandaian dari Bian Lu Siamar tidak berada di bawah kepandaiannya. Dalam satu kali benturan yang terjadi seperti itu saja telah memperlihatkan bahwa kepandaian dan lewekang dari pendeta Tiantok itu tidak berada di bawah tenaga dalamnya. Sebab jika memang Bian Lu Siamar berada di bawahnya, tentu pendeta itu sudah siang terluka di dalam yang parah. Justru kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa mereka berimbang, bukankah? Setelah terjadinya benturan itu, mereka tidak ada yang terluka. Tapi mengapa Bian Lu Siamar bicara merendah seperti itu? Untuk sejenak lamanya Ban Hun Sia berdiri tertegun, tetapi kemudian ia tertawa dingin. Setelah ia berpikir sejenak, justru kembali dia salah menafsirkan arti dan maksud perkataan dari pendeta India itu. Bian Lu Siamar mengakui bahwa kemungkinan kepandaiannya berada di bawah kepandaian Ban Hun Sia, namun Ban Hun Sia menafsirkan perkataan itu malah sebagai ejekan buatnya. Karenanya dia bertambah gusar, diiringi suara bentakan yang bengis, dia telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat lagi dengan kedua tangan terjujurkan ke depan, dia menghantam saling susul, gerakannya itu disertai dengan kekuatan Iwakang yang sangat dasyat sekali. Bian Lu Siamar semula menduga dengan dilawan sabar seperti itu Ban Hun Sia akan menjadi tenang. Siapa tahu, justru si selaksa arwah sesat itu malah semakin ganas. Kedua tangannya yang menyerang itu mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main hebatnya, di samping memang angin serangan itu berkesiuran sangat hebat sekali, menimbulkan derubagaikan angin topan, menerbangkan tanah dan batu kecil, menunjukkan betapa hebatnya tenaga serangan tersebut. Bian Lu Siamar juga tidak berani beraya lagi, dia membentaknya ring, karena ia ingin mengerahkan seluruh kekuatan Iwakangnya untuk menyambuti serangan itu. Dan waktu tangan kiri dari Ban Hun Sia meluncur ke arahnya, dengan cepat Bian Lu Siamar telah menghantam dengan tangan kanannya, tenaga hantamannya itu berhasil juga untuk membendung tenaga serangan Ban Hun Sia yang satu itu. Namun belum lagi Bian Lu Siamar bisa bernafas, di. Waktu itu Ban Hun Sia telah menyerang lagi dengan cepat dan kuat sekali dengan memergunakan tangan yang satunya, dan tenaga serangan yang dilakukannya itu tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan serangannya yang terlebih duhulu tadi. Bian Lu Siamar diam memuji akan kebesaran Seng Buddha, karena pendeta dari India ini berpikir, jika melihat Kera menyerang dari Ban Hun Sia, maka merupakan Kera bertempur yang bisa membahayakan mereka berdua. Karena dari itu Bian Lu Siamar telah mengerahkan kekuatan lewekangnya yang tertinggi, pada tingkat kedelapan, jika dia menyambuti dengan lewekang yang lemah dan tidak sepenuhnya, niscaya dirinya sendiri yang akan terbinasa di tangan Ban Hun Sia. Sedangkan Ban Hun Sia sendiri merasa yakin bahwa serangannya kali ini tentu tidak bisa dihadapi oleh Bian Lu Siamar, karena tampaknya Bian Lu Siamar memiliki kedudukan yang tidak baik kuda-kuda kedua kakinya belum lagi bisa berdiri dengan tetap di tempatnya. Tetapi siapa tahu, begitu tenaga serangan Ban Hun Sia telah menyambar datang, Bian Lu Siamar menangkis lagi, tangkisan itu memang tampaknya dilakukan perlahan dan tidak tergesa ge'ia, namun kesudahannya membuat Ban Hun Sia tercekat hatinya. Penaga tangkisan Bian Lu Siamar bukan main hebatnya. Penaga itu saling bentur dengan kuat di tengah udara. Kembali terulang, tanah seperti terbangkar oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, dan suara menggeletar yang kuat sekali membuat sekitar tempat itu tergetar. Tubuh Ban Hun Sia tergoyahkan bergoyang-goyang beberapa kali. Sedangkan Bian Lu Siamar sendiri hampir saja tergempur kuda-kuda kedua kakinya. Untung dia masih dapat cepat. Memusatkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, dengan demikian tidak sampai dia terhuyung mundur. Hanya tubuhnya doyong satu kali ke belakang dan telah berdiri tetap lagi. Waktu itu, tampak Ban Hun Sia menyerang lagi. Kuat bukan main cara menyerang Ban Hun Sia, di samping dia memang mempergencar dan mempercepat setiap serangan yang dilakukannya. Dengan demikian, dia tak mau memberikan kesempatan sedikit pun juga kepada pendeta India itu, guna mengadakan perlawanan. Melihat dirinya didesak seperti itu oleh lawannya, Bian Lu Siamar juga tidak berani berayal. Dengan cepat dia menangkis, mengelakan dan juga balas menyerang. Setiap serangan yang dilakukannya itu merupakan perlindungan diri yang rapat sekali, sehingga Ban Hun Sia tidak bisa terlalu mendesak. Begitulah kedua orang itu telah bertempur dengan seru, keduanya terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi di antara jago-jago yang memang nyata memiliki kepandayan telah mahir dan mencapai puncak kesempurnaannya. Dengan demikian tanah dan batu kerikil telah terbongkar dan rusak oleh kekuatan tenaga Iwakang, dari kedua orang yang tengah saling mengukur tenaga, serang-menyerang dengan dasyat bukan main. Berbeda dengan pertempuran antara jago-jago yang memiliki kepandayan yang biasa saja karena kedua orang ini, Ban Hun Sia dan Titik Bian Lu Siamar, bertempur dengan menggunakan lewekang kelas 1 dan mereka juga telah mempergunakan kepandayan yang aneh dan luar biasa. Tia Tau Kia dan Tio Yang Lin yang menyaksikan jalannya pertempuran itu jadi memandang dengan takjub. Karena mereka benar tidak mengerti bahwa di dalam dunia sesungguhnya terdapat kepandayan yang demikian hebat. Buat Tia Tau Kia sendiri memang dia telah mengetahui bahwa gurunya seorang datuk di dalam rimba persilatan, seorang datuk dari kelima datuk rimba persilatan yang ada dan kepandayannya memang telah mencapai puncak kesempurnaan, namun ia belum pernah menyaksikan gurunya bertempur dengan jago yang berarti kepandayannya. Tadipun waktu Ban Hun Sia bertempur dengan Tatmo Chow Su, justru tampaknya Ban Hun Sia sama sekali tidak berdaya untuk mempergunakan kepandayannya, sehingga dengan mudah, dan tanpa memergunakan kekerasan Tatmo Chow Su berhasil merubuhkan lawannya itu. Dan Ban Hun Sia seperti juga tidak berdaya mengeluarkan kepandayannya yang sebenarnya. Kini menghadapi Bian Lu Syamar, Ban Hun Sia telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang ada padanya, dengan demikian Tia Tau Kia bisa melihatnya dengan jelas bahwa kepandayan gurunya memang benar hebat sekali. Yang membuat Tia Tau Kia jadi heran adalah kepandayan dari Bian Lu Syamar, yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan kepandayan gurunya sendiri. Hmm, apakah semua pendeta dari India memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan sempurna? Bukankah Tatmo Chow Su itu juga seorang pendeta dari India? Dia memiliki kepandayan yang begitu hebat. Sedangkan pendeta India yang seorang ini juga memiliki kepandayan yang demikian hebat. Dengan demikian, jika di hari-hari mendatang aku bertemu dengan pendeta India, aku harus berwaspada, karena selain ilmu. Silat mereka yang liahai juga tentunya ilmu sihirnya yang luar biasa. Entah pendeta India yang seorang ini, yang menjadi lawan guruku ini memiliki dan pandai akan ilmu sihir atau tidak? Sambil berpikir begitu, Tia Tau Kia sama sekali tidak lepas mengawasi jalannya pertempuran antara gurunya dengan Bian Lu Syamar, karena dia terpukau dan takjub sekali, dan seumur hidupnya, baru kali ini dia menyaksikan pertempuran sehebat itu yang lebih luar biasa, baik batang pohon, batu-batu gunung yang terdapat di sekitar tempat itu, telah hancur porak-poranda jika terkena pukulan dari kedua orang yang tengah saling mengadu ilmu tersebut. Tio Yang Lin sendiri menggidik, ngilu sekali hatinya menyaksikan pertempuran kedua orang itu, dia pun telah berpikir, bagus waktu aku bertempur dengannya beberapa waktu yang telah lampau, untunglah dia tidak menurunkan tangan yang terlalu keras. Tidak taunya kepandayan si pendeta ini memang sangat hebat bukan main. Karena berpikir begitu Tio Yang Lin T. sah menghela nafas berulang kali. Telah peluhan tahun ia mempelajari ilmu silat, di mana dia berlatih giat sekali, namun kenyataannya memang terlihat jelas dia tidak sanggup memiliki kepandayan yang terlalu luar biasa. Sekarang melihat kepandayan Yang Lu Syamar dan Ban Hun Syah, membuat dia semakin tersadar bahwa kepandayan yang dimilikinya itu masih jauh lebih sempurna. Bian Lu Syamar yang waktu itu tengah saling tempur dan mengukur tenaga dan kekuatan dengan Ban Hun Syah, telah merasakan kalau lawannya ini memang merupakan seorang yang hebat dan tangguh sekali, diam-diam si pendeta India ini juga berpikir ternyata di Tionggoan memang terdapat banyak sekali jago-jago rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi bukan main dan sempurna. Apa yang pernah kudengar ternyata tidak salah, bahwa orang-orang Tionggoan tidak bisa diremahkan. Karena berpikir begitu Bian Lu Syarnar telah mengempos semangatnya, dia pun segera menyadarinya, tidak dapat dia berlaku sungkan, satu kali saja dia kena direbuhkan oleh Ban Hun Syah, niscaya akan membuat dia bercelaka. Memang maksud Bian Lu Syamar untuk menyudahi pertempuran itu, maksudnya agar mereka berdua tidak mengalami bahaya dan tak menjadi korban dari pertempuran itu sendiri. Namun justru Ban Hun Syah selalu menyerangnya dan mendesaknya dengan hebat, membuatnya harus bertahan dengan kuat dan balas menyerang dengan dasyat. Ban Hun Syah waktu itu telah melihatnya bahwa Bian Lu Syamar memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dia juga melihat jika memang dia tidak bisa mendesak dan merebut waktu untuk memperoleh kemenangan, niscaya akan membuat dirinya sendiri yang bercelaka. Itulah sebabnya, semakin lama Ban Hun Syah menyerang semakin hebat, setiap kali dia menambah kekuatan tenaga dalamnya, akhirnya dia telah menyerang Bian Lu Syamar dengan serangan yang seperti juga ingin mengadu jiwa. Dan tidak ada satu serangannya yang lemah, karena dia telah mempergunakan seluruh kekuatan lewekang yang dimilikinya. Malah tubuhnya telah berkelebat dengan cepat sekali, menyerupai bayangan belaka. Buat orang yang memiliki kepandayan biasa saja tentu akan kabur pandangan matanya dan tidak bisa melihat jelas Ban Hun Syah maupun Bian Lu Syamar. Tio Yang Lin dan Tia Tau Kiyai sendiri feng menonton pertempuran kedua orang itu merasakan mati mereka berkunang, di mana mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya melihat bayangan kedua orang. Itu yang berkelebat ke sana kemari dengan gesit sekali, sehingga membuat mati mereka tidak bisa mengikuti dengan jelas gerak-gerak kedua orang itu. Sedangkan Bian Lu Syamar masih bertempur dengan tenang, walaupun dia telah mempergunakan seluruh kepandayanya dalam menghadapi setiap terjangan Ban Hun Syah. Berbeda dengan Bian Lu Syamar, justru Ban Hun Syah sendiri mulai tidak sabar, di mana kemarahannya dan penasarannya telah meluap, dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat bengis. Suatu kali dia menggerakkan kedua tangannya, dia menyerang dengan hebat sekali, tenaga serangannya itu mengandung kekuatan yang luar biasa dasyatnya, karena ia menyerang kali ini seperti juga dia memang ingin mengadu jiwa. Bian Lu Syamar menghela nafas. Dia mengetahui bahwa Ban Hun Syah yang lihai ini memiliki adat yang asaran dan keras sekali, dia memang berusaha untuk merebut kemenangan. Buat Bian Lu Syamar sebenarnya tidak keberatan untuk memberikan kesempatan pada Ban Hun Syah yang muncul sebagai pemenang dalam pertempuran itu. Hanya sayang sekali, Bian Lu Syamar pun tidak bisa meloloskan diri dan mengalah, karena begitu dia mengalah, niscaya dirinya sendiri yang akan bercelaka di tangan Ban Hun Syah. Waktu itu Ban Hun Syah dengan serangan dekatnya itu telah menerjang maju, dan tampak kedua tangannya telah disalurkan seluruh kekuatan iwekang yang ada padanya, karena pada kedua telapak tangannya itu berubah warnanya, merah kehitaman, dan angin yang kesiuran dari kedua telapak tangan tersebut juga sangat kuat sekali. Jubah Bian Lu Syamar sendiri berterbangan dengan tanah di sekitarnya seperti terbongkar dengan paksa, berterbangan bersama batu kerikil kecil maupun daun kering di situ, tempat itu menjadi bersih. Ban Hun Syah yang memang telah nekat, meneruskan serangan itu tidak tanggung, dia memang telah berlaku dengan sikap yang kepala batu, untuk terluka bersama. Tidak puas hatinya jika dalam pertempuran kali ini dia tidak bisa merebut kemenangan dari Bian Lu Syamar. Waktu pertempurannya dengan Takmo Chow Su, dia telah dirubuhkan begitu mudah. Sebagai salah seorang datuk dari kelima datuk yang menjagoi rimba persilatan, tentu saja pamornya telah runtuh, dan membuat hatinya tidak puas. Dan sekarang, berhadapan dengan seorang pendekta India juga, di mana ia tetap tidak berdaya menghadapinya untuk segera merubuhkannya. Sama halnya dengan Bian Lu Syamar, Takmo Chow Su juga seorang pendekta India. Maka bisa dibayangkan betapa rasa penasaran hati Ban Hun Syah. Hal itulah yang telah menyebabkan Ban Hun Syah jadi bertekad Walaupun harus mengadu jiwa dengan Bian Lu Syamar, dia harus berhasil merebut kemenangan dari tangan pendekta India yang seorang ini. Kalau sampai dia gagal merebut kemenangan, bahkan jika dia dirubuhkan, maka nama besarnya di dalam rimba persilatan, akan runtuh dan dia menderita malu yang bukan main, menjadi bahan tertawaan dari seluruh jago rimba persilatan. Selanjutnya dia pun tidak bisa angkat kepala lagi memandang jago-jago rimba persilatan. Hal itulah yang membuat Ban Hun Syah jadi nekat. Tenaga gempurannya itu disertai tenaga iwakang yang dasyat sekali, tetapi yang lebih berbahaya dan luar biasa. Adalah Kero menyerangnya yang mempergunakan gerakan yang begitu aneh. Dengan demikian telah membuat Bian Lu Syamar harus berhati-hati dalam menghadapinya. Setiap serangan dari Ban Hun Syah telah dihadapinya dengan tenang dan waspada, disertai dengan pengerakan tenaga dalam yang hebat sekali, seluruh kekuatan sinkangnya telah disalurkan pada kedua tangannya, dia pun bukan hanya menangkis belaka. Setiap ada kesempatan Bian Lu Syamar telah balas menyerang. Keringat telah membasahi tubuh mereka berdua, tenaga yang mereka pergunakan pun meletihkan sekali, karena mereka berdua telah mengeluarkan dan mempergunakan tenaga yang berlebihan dan melewati takaran. Pertempuran seperti itu, antara dua orang jago yang memiliki kepandayan telah mencapai puncak kesempurnaan, sebenarnya dapat membahayakan mereka berdua. Jika mereka berhasil merebut kemenangan, itu pun belum berarti salah seorang di antara mereka yang utuh kesehatannya, sebab mereka bisa terluka di dalam yang hebat. Jelas kemenangan yang mereka peroleh belum tentu mutlak merupakan kemenangan. Mereka memiliki kepandayan dan tenaga dalam yang berimbang, dengan sendirinya mereka merupakan orang yang telah mempergunakan seluruh kepandayan mereka, salah sedikit saja atau meleset perhitungan mereka, maka mereka akan terluka hebat, karena dari itu, tampak Bian Lu Syamar bersikap hati-hati sekali. Namun pendeta ini tampaknya telah letih sekali. Dia sebenarnya ingin menyudahi pertempuran mereka, sebab Bian Lu Syamar beranggapan bahwa pertempuran di antara mereka berdua ini tidak membawa keuntungan buat mereka berdua. Namun Ban Hunsia telah mendesaknya begitu hebat, membuat Bian Lu Syamar harus memberikan perlawanan terus. Dengan demikian mereka berdua terlibat terus dalam pertempuran itu, dan walaupun Bian Lu Syamar berusaha menghentikan pertempuran itu, poh dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pertempuran kedua orang itu masih juga berlangsung, sampai meliputi ratusan jurus lagi. Tetapi mereka tetap berimbang, tidak ada yang terdesak dan tidak ada yang berada di atas angin. Karena itu, memperlihatkan bahwa baik ilmu silat mereka, pun juga lukang mereka memang terlihat jelas berimbang. Jika memang kami berdua bertempur dengan kera demikian terus-menerus, tentu akhirnya kita berdua akan bercelaka berpikir Bian Lu Syamar lebih baik kuusahakan untuk mempergunakan ilmu sihir mempengaruhinya, agar orang ini bisa dilumpuhkan dulu. Bian Lu Syamar bermaksud untuk mempergunakan ilmu sihirnya karena ia telah lelah. Jika memang pertempuran seperti itu diteruskan, miscaya mereka akan terluka bersama. Karena hal itulah, akhirnya dengan tidak memperdulikan apakah lawannya akan puas atau tidak, Bian Lu Syamar mulai membaca mantranya. Dia berusaha mempergunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi lawannya ini. Semula Ban Hun Sia tidak merasakan pengaruh ilmu sihir itu, tetapi setelah lewat lima jurus lagi, waktu mana Bian Lu Syamar mutlak hanya berkelit dan mengelakkan diri saja maka dia merasakan matanya pedas dan sulit dibuka. Dan dikala dia memicinkan kedua matanya sejenak, dia tambah terkejut. Karena di hadapannya, di belakang Bian Lu Syamar, dia seperti melihat gumpalan asap tebal sekali, dari balik tirai asap itu seperti melompat seekor harimau putih yang besar sekali, menubruk kepadanya. Ban Hun Sia mengeluarkan seruan kaget dia melompat mundur dengan segera. Namun biarpun begitu, kedua tangannya telah disampokannya menghantam batok kepala binatang buas itu. Dia berhasil menghantamnya, hanya saja sayang, justru dia menghantam tempat kosong, di mana dia telah memukul angin saja, harimau putih yang besar itu seperti juga tidak dapat dipukulnya dan merupakan bayangan belaka. Sebagai seorang yang cerdik, seketika Ban Hun Sia menyadarinya bahwa lawannya telah mempergunakan ilmu sihirnya. Karenanya dengan gusar dia berseru, memang kalian dari Tian Tiok selalu merupakan manusia-manusia yang licik, yang hanya pandai merebut kemenangan dengan mempergunakan ilmu sihirnya. Karena gusar dan penasaran bukan main menduga Bian Lu Syamar ingin merebut kemenangannya itu dengan mempergunakan ilmu sihirnya, membuat Ban Hun Sia semakin dekat. Ia membentak tanpa memperdulikan harimau putih yang akan menubruk padanya. Malah Ban Hun Sia seperti menubruk harimau putih itu, dia telah menerjang lagi kepada Bian Lu Syamar, kedua tangannya dihantamkan dengan kuat sekali. Ilmu sihir memang hanya dapat menggertak lawannya, tentu saja harimau ciptaan itu tidak bisa mencelakai lawan, maksud Bian Lu Syamar hanya untuk memecahkan perhatian Ban Hun Sia saja. Sekarang Ban Hun Sia berlaku nekat seperti itu, tidak mengacuhkan harimau putih itu yang diciptakan oleh pendeta India tersebut dan telah menyerang kepada si pendeta, dengan demikian terlihat jelas sekali bahwa serangan yang dilakukan Ban Hun Sia merupakan serangan yang membahayakan Bian Lu Syamar. Maka cepat Bian Lu Syamar menarik pulang ilmu sihirnya, dia menangkis gempuran dari Ban Hun Sia. Bukkuat bukan main tenaga Mirka saling bentur. Karena sekarang keduanya memang telah kehabisan tenaga, mereka sangat letih, walaupun memang mereka berdua merupakan manusia-manusia yang memiliki kepandayan hebat sekali, toh waktu itu tenaga mereka seperti telah habis dipergunakan, dengan sendirinya, mereka sudah tidak kuat mempertahankan diri. Terlebih lagi tenaga mereka yang saling bentur saat itu merupakan seluruh sisa kekuatan yang ada pada mereka, waktu terjadi benturan yang kuat, mereka jadi terhuyung lima langkah ke belakang. Tahan. Hentikan dulu mempergunakan kesempatan itu Bian Lu Syamar telah berusaha mencegah Ban Hun Sia menyerang lebih jauh. Ban Hwa Sia memang tidak segera menyerang, dia berdiri dengan muka yang merah padam, metu, terpentang lebar, bengis sekali. Dia tengah mengerahkan hawa murninya untuk mengendalikan napasnya, yang memang saat itu sangat memburu sekali. Dan juga dia telah berusaha untuk beristirahat beberapa saat, guna memulihkan kekuatannya. Sedangkan Bian Lu Syamar sendiri setelah mengatur pernapasannya, dengan sabar berkata Sia Chu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, mengapa harus berlaku nekat seperti itu? Jika memang kita berdua bercelaka dalam pertempuran ini, bukankah hal itu harus dibuat sayang? Ilmu yang begitu hebat tentunya diperoleh Sia Chu dengan bersusah payah dan melewati latihan yang memakan waktu yang sangat lama bukan main. Maka, apakah Sia Chu tidak bisa bertindak lebih tenang, agar kita bisa membicarakan persoalan apakah sesungguhnya yang membuat hati Sia Chu tidak puas? Bukankah sebelumnya kita tidak saling kenal, di antara kita juga tidak terganjal oleh sesuatu permusuhan atau denam? Mengapa kita harus bertempur dengan sikap mengadu jiwa secara dekat seperti ini? Ban Hun Sia tidak segera menyahuti, setelah napasnya lancar, dengan muka yang bengis dia menyahuti, Jika hari ini aku tidak bisa membinasakan kau, pendetak keparat, aku tidak akan menyudahi pertempuran ini. Mari kita bertempur terus, sampai salah seorang di antara kita ada yang mampus. Mengapa harus begitu? Tanya Biani Yushamar dengan suara yang sabar. Muka Ban Hun Sia tetap merah padam karena gusar, dia telah mendengus dengan bengis, Katanya, jika memang manusia seperti kau dibiarkan malang melintang di dalam rimba persilatan di Tionggoan ini, tentu akan banyak yang menjadi korbanmu, karena engkau seorang pendeta busuk yang mengandalkan ilmu sihirmu untuk merebut kemenangan. Seperti tadi saja, engkau telah berusaha mempengaruhiku dengan ilmu sihirmu itu. Hem-hem, perlu ku beritahukan, bahwa orang Tionggoan tidak jari berurusan dengan ilmu sihir seperti yang kau perlihatkan itu. Memang telah ku duga sebelumnya, bahwa semua pendeta dari Tiantiok bukan sebangsa manusia baik. Seperti Tatmo Chow Su, dia pun seorang pendeta keparat dari Tiantiok, dia pun bukan sebangsa manusia baik, di mana ia selain bermaksud busuk, juga telah mempergunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi lawan-lawannya. Jika manusia seperti kalian dibiarkan malang melintang di daratan Tionggoan, tentu akan membawa malapetaka yang tidak kecil buat kami di Tionggoan. Bersiaplah, mari kita bertempur terus sampai salah seorang di antara kita mampus. Dan setelah berkata begitu, Ban Hun siap bersiap-siap hendak menerjang lagi. Bian Lu Syamar tersenyum sabar, katanya, ternyata Siacu telah salah paham. Jika memang Siacu tidak juga bersedia mendengar keterangan lolat, tentu selamanya Siacu akan menaruh syakwa sangka yang tidak-tidak terhadap kami dari Tiantiok. Ban Hun siap kuan houtong mana mau mendengarkan perkataan Bian Lu Syamar. Dia tengah gusar bukan main, karenanya sekarang mendengar perkataan Bian Lu Syamar seperti itu, dia mendengus mengejek, karena menduga mungkin juga pendeta dari India ini telah kehabisan tenaga dan terlalu letih, sehingga dia berusaha untuk menyudahi saja pertempuran mereka. Semangat Ban Hun siap jadi terbangun, ia malah tambah bersemangat untuk bertempur dengan pendeta India ini, karena ia beranggapan inilah kesempatan yang terbaik untuk merubuhkan Bian Lu Syamar. Karena itu Ban Hun siap tidak membuang-buang waktu lagi menghampiri Bian Lu Syamar, dia bermaksud untuk menyerangnya lagi tetapi dia baru melangkah beberapa tindak, justru dari arah kaki gunung telah mendatangi dua orang yang menggotong sesuatu sambil berlari, mereka bergerak tidak gesit, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang berarti. Namun, mereka berusaha untuk mendaki dengan cepat. Ternyata kedua orang itu menggotong sesosok tubuh. Siapa mereka tiap tahu kiai menggumam. Sedangkan Tio Yang Lin juga telah melihat kedua orang yang telah menggotong sesosok tubuh itu, dia memandang heran. Ban Hun siap yang telah melihat kedua orang tersebut, jaga telah memandang heran, sehingga batalah dia menghampiri Bian Lu Syamar. Kedua orang yang tengah berlari-lari mendatangi sambil menggotong sesosok tubuh, yang seorang memegang kedua kaki sosok tubuh itu, sesosok tubuh tersebut, telah tiba di hadapan Bian Lu Syamar, Ban Hun siap dan Tio Yang Lin berdua dengan Tia Tau Kie. Kami membawa titipan untuk Tatmo Chow Su berseru orang yang menggotong di sebelah depan, sambil berhenti berlari, napasnya memburu. Bian Lu Syamar, Ban Hun siap jadi saling pandang. Mereka bukan orang-orang siau lim siye, karena itu tidak ada sesuatu yang bisa mereka katakan. Demikian juga halnya dengan Tia Tau Kie dan Tio Yang Lin. Namun waktu mereka berempat bisa melihat jelas sosok tubuh yang digotong oleh kedua orang tersebut, merasa jadi miris dan hati mereka ngilu. Ternyata sosok tubuh yang digotong kedua orang itu adalah seorang yang keadaannya benar-benar sangat luar biasa sekali. Sepasang matanya berlubang berlumuran darah, memperlihatkan bahwa kedua biji metu orang itu dikorek keluar, dengan sepasang daun telinga yang sapat buntung menguncurkan darah yang mulai mengering, hidungnya juga telah lenyap dengan bibir berlumuran darah juga, karena mulut orang itu telah dirobek pecah. Di dada orang tersebut terdapat sebatang pisau yang tertanam tidak dalam, pisau itu bergoyang-goyang waktu kedua orang penggotongnya berlari-lari, dada itu melesak, membuktikan juga bahwa tulang-tulang dada orang itu telah hancur remuk. Itulah keadaan yang mengenaskan sekali. Melihat keempat orang itu tidak ada seorang pun di atara mereka yang menyahuti, orang yang menggotong di sebelah depan, seorang laki-laki berusia empat puyuh tahun lebih, berpakaian sebagai orang desa telah bertanya lagi apakah di antara kalian tidak ada seorang pun yang berasal dari Siaulim Siae. Kami tidak ada hubungan apa-apa dengan Siaulim Siae Sahut Ban Hun Siae dengan suara yang dingin. Baiklah. Masih jauhkah untuk mencapai kuil Siaulim Siae tanya orang itu lagi? Kuil Siaulim Siae berada di puncak gunung ini, jika kalian dengan keadaan seperti ini, tidak mahir ginkang yang baik, mungkin setengah harian baru akan tiba di sana. Terima kasih, kami harus cepat-cepat menyampaikan bingkisan ini kepada ketua Siaulim Siae itu, yang katanya bergelar tatmo caosu dan orang itu bersiap-siap ingin berlari lagi. Tunggu dulu panggil Bian Lu Syamar yang melihat keadaan orang yang digotong itu dan hatinya jadi tertarik sekali ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sedangkan kedua penggotong sosok tubuh itu memang telah menahan langkah kaki mereka, tanyanya yang di sebelah depan, ada yang ingin Taiso tanyakan? Ya. Apa yang telah terjadi pada orang tersebut? Tanya Bian Lu Syamar. Kami hanya diberi upah oleh seseorang untuk menyampaikan bingkisan ini kepada ketua Siaulim Siae. Apa yang terjadi sebenarnya pada orang ini, kami tak begitu mengetahui. Siapa yang merukainya? Kami juga tidak mengetahuinya. Kami perlu cepat-cepat menyampaikan orang ini kepada ketua Siaulim Siae, karena orang yang memberi upah kepada kami mengatakan, kalau di sore hari kami belum tiba di Siaulim Siae, kami berdua yang akan dibunuhnya. Maka dari itu, maafkan kami tidak bisa terlalu lama di sini, kami harus cepat-cepat tiba di Siaulim Siae. Bian Lu Syamar sebenarnya masih ingin menanyakan sesuatu, namun mengingat bahwa orang yang tengah terluka parah itu mungkin memerlukan pertolongan secepatnya dari ketua Siaulim Siae, maka dia tidak berani menahannya lagi kepergian kedua orang itu. Ban Hun Siae sendiri telah menoleh kepada Tia Tau Kiee, katanya, mari kita pergi ke Siaulim Siae lagi, untuk melibat apa yang sebenarnya telah terjadi. Tia Tau Kiee mengiakan. Begitulah, setelah melirik sejenak pada Bian Lu Syamar dengan sikap bermusuhan, Ban Hun Siae telah mengajak muridnya untuk mendaki gunung itu, guna pergi ke Siaulim Siae lagi. Sedangkan Bian Lu Syamar juga telah menoleh pada Tio Yang Lin, katanya, Tio Siae Chu, tampaknya terjadi sesuatu yang hebat dan aneh pada Tatmo Chow Su, kita memang ingin pergi ke Siaulim Siae, dengan adanya peristiwa ini, kita harus cepat tiba di sana. Entah apa maksudnya orang yang melukai orang yang digotong dalam keadaan separah itu dan mengirimkannya ke Siaulim Siae? Mungkin juga ingin meminta agar ketua Siaulim Siae menyembuhkan orang tersebut, kata Tio Yang Lin. Mana mungkin begitu? Katabian Lu Syamar jika orang yang mengirim orang terluka itu bermaksud baik. Tentunya dia akan turut serta, guna memohon kepada ketua Siaulim Siae itu menolongi orang terluka tersebut, tetapi kenyataan yang ada, dia hanya memberi upah kepada kedua orang itu, untuk mengirimkannya ke Siaulim Siae. Dengan demikian, tentu orang itu sama sekali tidak mengandung maksud baik. Mari kita cepat pergi ke sana untuk melihat apa sesungguhnya yang telah terjadi. Tio Yang Lin setuju, mereka pun telah mendaki terus. Di sebelah depan tampak Ban Hun Siae tengah berlari dengan muridnya, mereka tidak terlalu cepat berlari mendaki, karena justru kedua orang yang menggotong orang yang terluka itu pun tidak memiliki ginkang yang berarti, sehingga kedua orang itu berlari dengan perlahan. Dengan sendirinya Ban Hun Siae telah mengikuti perlahan saja. Bian Lu Syamar dan Tio Yang Lin pun tidak tergesa dan mengikuti perlahan saja. Lewat beberapa saat, akhirnya kedua orang yang menggotong orang yang terluka itu telah tiba di depan kuil Siaulim Siae. Salah seorang di antara mereka telah mengetuk pintu kuil, dan tidak lama kemudian pintu kuil telah terbuka. Seorang pendepta telah keluar menerima mereka. Sambil merangkapkan kedua tangannya pendepta tersebut telah bertanya, ada urusan apakah Jiewee datang kemari? Apakah Jiewee memang ingin bersembahyang? Salah seorang dari kedua orang itu telah menghampiri, dia membalas hormat dari si pendeta, baru kemudian berkata setelah napasnya lebih teratur, sebenarnya kami tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang yang terluka ini, dan dia menunjuk kepada orang yang terluka parah itu, yang diletakkan di tanah. Pendeta penyambut tamu itu memandang heran dan terkejut, dia melihat orang itu terluka demikian hebat, karenanya dia pun merasa miris dan bercuriga, dia bertanya dengan suara ragu, apa yang telah dialami oleh orang itu. Mengapa dia terluka begitu hebat? Orang yang tadi menggotong orang terluka tersebut telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sepucuk surat, yang digulung dan kemudian memberikannya kepada pendeta penyambut tamu tersebut, katanya, seseorang telah meminta pada kami agar membantunya mengantarkan orang ini kepada ketua Siaw Lim Siyye, yaitu Tatmo Chow Su, juga menitipkan surat ini. Pendeta penyambut tamu itu tambah bimbang, dengan metu bercuriga dia telah mengawasi kedua orang penggotong sosok tubuh itu dengan sinar metu bertanya, dia pun kemudian berkata bimbang, jika demikian, sesungguhnya persoalan apakah yang telah terjadi? Kami tidak tahu menahu, tetapi kami hanya dititipkan orang ini. Dan harap Taiso menerimanya, untuk menyampaikannya nanti kepada Tatmo Chow Su. Pendeta tersebut menyambuti surat yang diangsurkan kepadanya, dia melihat surat itu dialamatkan memang benar untuk Tatmo Chow Su. Akhirnya pendeta tersebut meminta kedua orang penggotong orang terluka itu menanti, dia masuk ke dalam. Tidak lama kemudian pendeta itu telah keluar pula bersama Samli Utaisu. Dengan sabar dan tenang Samli Utaisu merangkapkan kedua tangannya, tanyanya, apakah jauh ya orang di kampung yang terletak di kaki gunung ini? Kedua orang itu mengangguk hampir berbareng ya memang kami penduduk kampung Su King Chung, kebetulan tadi pagi kami telah diminta oleh seorang lelaki berusia. 70 tahun, katanya dia memiliki titipan buat Tatmo Chow Su di Kuil Siaw Lim Siae dan meminta agar kami mau membantunya untuk menyampaikan titipannya itu. Sebagai upahnya diberikan kepada kami 20 cil perak. Kami pikir, inilah rejeki yang baik sekali buat kami. Paling lama kami memerlukan waktu satu harian guna pulang pergi turun naik di gunung Siaw Sitsan kami menerima permintaannya itu. Tapi ternyata barang titipan itu luar biasa sekali, yaitu seorang yang terluka hebat seperti ini. Kami telah terlanjur menerima permintaannya, dan kami tidak bisa membatalkannya. Karena itu kami telah memenuhi janji kami untuk mengantarkan orang terluka ini kepada Ketua Siaw Lim Siae. Dan memang kini kami telah melakukan tugas kami dengan baik kami telah mengantarkannya sampai di sini. Dan tugas kami ini telah selesai, harap Taisu yang menyampaikannya pada Ketua Siaw Lim Siae. Samli Utaisu tersenyum sabar, lalu tanyanya apakah orang yang mengirimkan titipan istimewa, itu tidak menyebutkan namanya. Kedua orang itu menggeleng dia hanya berkata pada kami, bahwa nama dan gelarnya telah tertulis di dalam suratnya itu sahut yang seorang. Samli Utaisu mengangguk. Baiklah, bingkisan istimewa ini kami terima. Terima kasih atas jerih payah kalian berdua kata Samli Utaisu sambil memberi hormat. Kedua orang itu mengangguk. Mereka telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Samli Utaisu telah menoleh kepada pendetap penyambut tamu, diperintahkannya agar orang yang terluka itu dibawa masuk ke dalam kuil. Pendetap penyambut itu telah memanggil seorang saudara seperguruannya dan membawa masuk orang terluka tersebut. Mereka membawanya ke sebuah kamar dan diletakkannya di pembaringan yang cukup bersih. Orang yang terluka parah itu sama sekali tidak sadarkan diri, namun dia pun belum putus jiwa, karena dia masih bernapas lemah sekali. Samli Utaisu telah menghadap Tatmo Chow Su dan segera melaporkan apa yang telah terjadi itu. Dia menceritakan perihal adanya titipan atau tegasnya kiriman yang luar biasa itu. Lalu memberikan surat titipan dari orang yang mau mengirim orang terluka parah itu ke Siaw Lemsie. Tatmo Chow Su menyambuti surat itu, dia membuka dan membacanya, ternyata isi surat tersebut singkat saja, bunyinya antara lain. Orang ini ku persembahkan buat Tatmo Chow Su Siaw Lemsie. Sembuhkanlah jika kau memang benar memiliki kepandayan tinggi dan sempurna. Dari Beng Sam Chie, Tatmo Chow Su terkejut. Dia mengetahui siapa adanya Beng Sam Chie. Walaupun belum pernah bertemu dengannya, tetapi Tatmo Chow Su mengetahui Beng Sam Chie adalah salah seorang datuk dari Ngoo Ke 5 datuk lainnya dan memang Beng Sam Chie merupakan Ngoo Ke, datuk kelima yang menduduki daerah kekuasaan di timur. Dia bisa mengirimkan bingkisan istimewa ke Siaw Lemsie. Ini benar merupakan hal yang sangat luar biasa sekali yaitu Beng Sam Chie bermaksud untuk mencari urusan dengan pihak Siaw Lemsie. Belum lama yang lalu justru Sam Chie yaitu Beng Sam Chie telah datang ke Siaw Lemsie, dan kini telah datang Ngoo Ke datuk kelima itu. Dengan demikian membuat Tatmo Chow Su jadi berpikir keras. Karena melihat keadaan seperti ini, tentu akan membuat dirinya menghadapi hal-hal yang tidak ringan, di mana Ngoo Ke, kelima datuk nampaknya memang ingin mencari urusan dengannya. Bukankah Semo Ke saja masih penasaran dan suatu waktu kelak tentu akan menyatroni lagi Siaw Lemsie? Kelima datuk itu merupakan datuk yang memiliki kepandayan sama sempurnanya dan merekapun sama-sama tangguhnya, tidak ada salah seorang dari kelima datuk itu yang kepandayanya lebih tinggi atau lebih rendah. Namun yang membuat Tatmo Chow Su kurang gembira, justru Ngoo Ke ini tampaknya memiliki tangan yang telengas sekali, karena selain melukai seseorang, justru dia menganiaya demikian hebat, sehingga orang itu terluka dengan sebutan mati tidak hidup pun tidak. Inilah yang membuat Tatmo Chow Su tidak senang. Dan yang dipikirkan oleh Tatmo Chow Su entah apa maksud dari datuk nomor lima itu mengirimkan bingkisan istimewa ini. Sedangkan Ngoo Ke sendiri tidak ikut serta. Baiklah, rari kau ikut denganku untuk melihat keadaan orang itu kata Tatmo Chow Su sambil bangkit dari duduknya, bersama Sameli Utai Su telah pergi ke kamar di mana berada orang yang terluka itu, kemudian memeriksanya. Waktu melihat keadaan orang itu, Tatmo Chow Su menghela nafas berulang kali dengan wajah muram, dia pun telah berkata dengan suara yang perlahan. Tampaknya Ngoo Ke seorang yang sangat telengah sekali. Hem, Beng Sam Chie. Beng Sam Chie. Rupanya memang keadaan ini akan memancing sesuatu kerusuhan yang tidak kecil. Belum lama yang lalu Samoke banhun siakuan. Hutong, telah mencari urusan di Siaulim Sie, sekarang menyusul datuk nomor lima ini. Dilihat demikian memang Siaulim Sie akan menghadapi hal-hal yang kurang mengembirakan sekali.